Hai semua ketemu lagi di channel youtube Ikebus Peta Di video kali ini aku mau bikin puding susu buah Kalau kalian pengen tau gimana aku buatnya silahkan tonton videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalakan notifikasinya juga supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama bikin puding susunya dulu Masukkan 1 bungkus nutrijel plain Ini yang kemasan nutrijel 15 gram 8 sendok makan gula pasir Untuk gulanya sesuai selera Kalau suka manis boleh ditambah lagi Sebelum dikasih bahan cair Ini aku aduk-aduk terlebih dahulu Supaya bubuk nutrijel dengan gula pasir tercampur Setelah tercampur Kemudian masukkan 1 liter susu cair Ini sambil kita aduk-aduk aja ya Biar bubuk nutrijelnya tidak ada yang menggumpal Setelah tidak ada yang menggumpal Kemudian langsung aja ini dimasak Masak menggunakan api sedang Sesekali kita aduk-aduk Biar nutrijelnya tidak menggumpal Kita masak Sampai pudingnya mendidih Setelah puding mendidih Kemudian langsung aja Matikan api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar Supaya uap panasnya berkurang Kemudian siapkan gelas Seperti ini Ini aku gunakan ukuran 120 ml Diisi sepertiganya aja ya teman-teman Jangan sampai penuh Lakukan tuang puding susunya Sampai selesai Setelah puding susu selesai Dituang semua Kemudian ini didiamkan Ditunggu sampai pudingnya dingin Dan ngeset Sampai menunggu puding susu dingin Kemudian kita masak untuk puding kaca Masukkan setengah bungkus Agar-agar plain Yang warna putih Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Untuk manisnya sesuai selera Nah ini aduk-aduk dulu Sebelum dikasih bahan cair Kemudian masukkan 300 ml air putih Aduk-aduk lagi sebentar Supaya bubuk agar-agarnya Tidak ada yang menggumpal Dan selanjutnya ini dimasak Dimasak sampai mendidih Ini untuk apinya Gunakan api sedang saja ya Oke kita masak sampai mendidih Setelah mendidih Langsung aja Matikan api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar Biar uap panasnya hilang Dan ini untuk puding susunya Sudah ngeset Kemudian diatasnya Kita kasih buah Nah untuk buahnya Disini aku pakai Buah kiwi Anggur Dan juga buah mangga Untuk buahnya Sesuai selera saja ya Lakukan Kasih buah Semuanya Sampai selesai Setelah selesai Dikasih potongan buah Semua Kemudian Diatasnya Kita siram Menggunakan Puding gaca Yang sudah dimasak tadi Untuk puding kacanya Dipastikan Jangan terlalu panas Langsung dimasukkan ya Ini wap panasnya Sudah hilang Sudah tidak terlalu panas Aku masukkan Nah seperti ini ya Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Ini kalau untuk ide jualan Kalian bisa jual Dengan harga 3000 rupiah Per cupnya Untuk harga Bisa disesuaikan ya Dengan daerah Masing-masing Setelah puding kaca Dituang semua Kemudian ini Akan aku diamkan Ditunggu Sampai puding Kacanya Mengeras Nah ini Setelah beberapa menit Puding Sudah Aku diamkan Dan ini puding kacanya Juga sudah dingin Kelihatan cantik Banget ya Buahnya masih Kelihatan Tetap seger Untuk pudingnya Juga sangat lembut Puding susunya Lembut banget Tuh Lihat teman-teman Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Mantep banget Pudingnya sangat lembut Rasanya seger banget Ada perpaduan buah Dengan susu Yuk langsung aja Coba sendiri di rumah Sekian dulu Tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sudah menonton Video ini Hingga akhir Kalau kalian suka Dengan videonya Bisa share Ke seluruh Social media Yang kalian punya Biar lebih Bermanfaat lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh